Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu kita bisa kembali lagi berkumpul disini Kita tidak bertemu jadi kangen banget Alhamdulillah kita bisa kembali lagi ada 21 partisipan yang sudah berkumpul Untuk informasinya peserta yang mengikuti Artinya yang kemudian lulus dari pelatihan pertama untuk lulus ini bisa ikut di pelatihan yang kedua ini Ada sekitar 41 orang Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat daftarnya itu setelah login al-learning siapa saja Oke Monggo Untuk sebelum kita mulai kami persilahkan kepada Pak Eri Haryanto selaku koordinator rumah jurnal Untuk memberikan semacam sambutan Untuk memberikan semangat kepada kawan-kawan supaya bisa tetap istikomah di dunia perjurut Monggo Pak Eri Ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah wasyukurillah Alawala wala kuata illa willah Amma ba'du Wabi selali sedri wabi selamri wabi selamri wabi selamri wabi selamri Yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar dan workshop workshop Advine OJS saya ucapkan selamat ini kepada Bapak Ibu yang berlanjut ke tahap kedua semoga jumlahnya tidak berkurang dan semoga nanti bisa menularkan kepada teman-teman yang lain saya didapuk untuk menyampaikan sambutan oleh koordinator OJS Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bersilatur rohim secara daring ya walaupun ini sudah masuk new apa normal tapi semoga apa yang akan kita lakukan ke depan ini daring ini sungguhnya suatu keniscahayaan suatu keniscahayaan karena memang kerja-kerja kita nanti lebih banyak di online OJS online karena memang yang akan kita kelola ini adalah jurnal online dan Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan pada kesempatan-kesempatan yang apa lalu OJS ini adalah sawahnya jadi Bapak Ibu sudah bisa membajak sawahnya sawahnya sudah subur ini adalah tempat kita akan menanam ini Bapak Ibu sudah bisa membuat sawahnya tinggal bagaimana sekarang menanam dan mengisi sawah-sawahnya bagaimana menggarap sawahnya hingga nanti akan menghasilkan panen kalau sudah panen jadi bukan hanya Bapak Ibu tapi kawan-kawan kita, rekan-rekan kita teman-teman kita, dosen bahkan prodi dan fakultas kita akan merasakan dampak dari belajar Bapak Ibu jadi dari hasil yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu dan kelihatannya kalau saya lihat yang akan disampaikan pada hari ini dan dalam satu minggu ini ini adalah materi yang kalau ikut ini maka Bapak Ibu tidak akan bosan kalau yang lalu itu kalau yang tingkat pertama itu kalau Bapak Ibu tahan dengan materi yang tahap pertama itu maka Bapak Ibu sudah sukses menghadapi ujian OJS tapi kalau materi yang kedua ini Bapak Ibu akan merasakan karena apa yang Bapak Ibu pelajari hari ini ini nanti akan kelihatan hasilnya karena yang akan dilihat itu adalah model tampilannya cara mengubah hidup cara menambahkan skuf terus cara menambahkan artikel ini kan apa yang kita pelajari langsung terasa hasilnya beda dengan yang materi pertama yang akan kita pelajari ini loh kok seperti ini apa hasilnya dan ini waktu Bapak Ibu untuk mentasbihkan menjadi jihadis-jihadis jurnal dan saya yakin pilihan Bapak Ibu tidak akan salah jadi kalau Bapak Ibu sudah berhasil di jurnal pegang apa saja itu gampang mau dekan, mau wadek, mau rektor pun itu gampang ya oke Bapak Ibu saya ucapkan selamat kepada yang terpilih tolong belajar apa istilahnya ya karena ini belajarnya online maka bisa diulang-ulang tidak perlu tanya kalau seumpamanya ada yang gak jelas tinggal buka lagi videonya tinggal bandingkan dengan Youtube tinggal berani saja makanya kan ke ke Mas Jamil ini mohon kawan-kawan kalau salah nanti tolong jangan diseneni ya jangan dimarahi jadi silakan belajar dari apa belajar tapi ini beda dengan saya dan angkatan yang lalu belajarnya dari kesalahan kalau ini sudah ada tutor ada kawan-kawan ada rumah jurnal yang akan mendampingi Bapak Ibu tapi memang belajar itu tidak akan bisa berhasil kalau tidak pernah salah jadi silakan OJS yang ada yang sudah disiapkan siapkan itu silakan dioprek-oprek begitu juga mulai minggu ini sudah mulai berani untuk mengoprek-oprek OJS yang real yang sudah Bapak Ibu pegang jadi kalau kalau sudah saling berapa sentuhan itu maka akan ada cemisterinya itu akan terlihat saya kira itu dan semoga kegiatan ini nanti berlanjut setelah tampilannya baik bagaimana kontennya nanti bagaimana menjadi seorang editor seorang reviewer menjadi autor yang yang baik disinilahnya ya yang apa standar-standar baik itu standar agilitasi ataupun standar pada jurnal internasional nanti kita akan sama-sama sharing dari kawan-kawan yang lebih dulu mengelola oke Pak Jamil terima kasih atas kesempatannya saya kembalikan ke haus kembali terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Eri atas kesuntikan semangatnya baik Bapak Ibu kita akan memulai karena durasi waktu kita yang berbatas dan materinya juga lumayan banyak jadi saya susah dulu pertama saya berdua waktu 5 menit untuk kemudian menyampaikan teknis pelatihan kita teknis pelatihannya tidak jauh beda dengan yang sudah kita lakukan kemarin kemarin itu kita sudah disini di kelas kemarin kita sudah berada di kelas OJS yang ini yang OJS Jurnal Manager versi versi dasar basic sekarang kita fokus disini jadi setiap kali Bapak Ibu masuk fokusnya ada di kelas ini nah nanti akan kita lanjut juga seperti yang disampaikan Pak Eri tadi jadi pelatihan kita ini hari ini masih fokus pada ngoprek-ngoprek sebagai Jurnal Manager jadi belum fokus kepada bagaimana nanti kalau misalkan ada artikel datang itu diapain itu adalah urusannya editor nah untuk hari ini kita ini terakhir pelatihan untuk Jurnal Manager saya kira setelah pelatihan ini cukup-cukup lah untuk bagaimana modal Bapak Ibu untuk mengelola jurnal berikutnya yang perlu kita tahu adalah bagaimana editor itu sebenarnya yang paling penting jurnal manager itu sebenarnya satu orang saja dari satu tim jurnal tahu beginian ya sudah selesai sebenarnya urusannya cuma kita sebaiknya belajar bersama banyak nah yang lebih penting itu sebenarnya karena kita menjadi tim editor editor ya itu yang menjadi bentuknya insya Allah nanti setelah kegiatan ini berakhir kita laksanakan kegiatan itu latihan untuk editor nah Bapak Ibu makanya disini hanya sedikit saja yang menjadi materi kita jadi ada modul 1 sama modul 2 penugasannya cuma satu saja gitu kan terus konten tambahan ini jadi modul pertama modul 1 ini ini fokusnya pada bagaimana mengatur standar tampilan web jurnal untuk kebutuhan akreditasi jadi akreditasi nanti kan kita butuh seperti apa sih kalau nanti mau maju akreditasi begitu sebaiknya tampilan jurnal kita itu seperti apa nanti kalau berhadapan dengan akreditasi yang dibutuhkan apa saja ya ini 1 sampai 8 nah nanti ini tambahan kemudian yang kedua yang berikutnya penting adalah modul 2 ini adalah bagaimana ini kebutuhannya bagaimana mengatur statistik itu kemudian gimana supaya Pak Jamil kebalik Pak Jamil maaf Pak Jamil layan lebih lebih besar anunya sambian materinya yang yang apa tampil justru foto sambian bukan materi mungkin dibalik gimana punya Bapak Ibu yang lain gimana Pak gimana yang lain iya atau mungkin pencetelahnya yang di laptopnya Pak Erie tidak kalau Min gimana yang lain sama ya normal Pak normal 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 coba di klik Pak di klik di bagian sekarang sekarang udah kuotanya dulu buat minimal jamnya itu sebentar ya sabar dulu Mas Shafi Mas Shafi sabar oke saya lanjutkan biar menghemat menghemat kuota hemat paket data iya saya matikan aja video yang penting yang presentasi oke saya lanjutkan oke sudah ya jelas ya oke kita lanjut di penjelasan saya bahwa ini materinya kemudian kita butuh ini bagaimana supaya web kita nanti pengunjungnya banyak sekali ada jurus-jurusnya metatech kemudian ada google webmaster nah kalau ini konten tambahan saja jadi begini saya kemarin juga mikir sebaiknya konten-konten tambahan itu apa saja ya saya mikir saya mikir teman-teman terutama di pengelola jurnal baru itu banyak yang belum bisa membuat call for paper karena mungkin keterbatasan kemampuan design orang membayangkan untuk bikin call for paper itu harus bisa photoshop bisa korreter tidak nah bagaimana nanti triknya ada nanti sebenarnya saya bikin-bikin player dan kemamping paling itu juga sebenarnya saya juga tidak begitu paham juga soal ilmu desain cuma saya sudah tahu caranya bagaimana membuat desain dengan cara meskipun saya tidak punya kemampuan desain import export ini masih ada yang tanya kemarin kenapa saya tambahkan kemudian ini juga masih ada yang tanya ke saya alik jurnal masyarakat itu kemarin gimana paknya makanya ini kita ajari juga oke hari ini kita akan fokus di modul 1 nah kemudian teknis materi materinya sudah sangat teknis materinya jadi model penjelasannya seperti ini tidak seperti di tahapan pertama itu teori banget terlalu banyak teori ada materi ada yang harus dibaca ini dan itu kalau ini bapak ibu nanti tinggal ngikuti aja nomor 1 apa yang harus di klik nomor 2 login terus kemudian klik set up nah ini bapak ibu tinggal mengikuti step by step ini nanti insya Allah mampu misalkan contohnya memasang feed sheeder oh cukup bapak ibu mengikuti ini saja nomor 1 sampai 6 ini insya Allah langsung bisa langsung bisa mempraktekan kalau masih belum jelas saya sediakan videonya juga ini disini nah termasuk juga gambarnya oh ini yang harus di klik di klik oke nah itu saja kemudian itu rata-rata untuk semuanya materinya begitu seperti itu kemudian untuk akun tempat ngopreknya bapak ibu itu ada disini nah disini ini orang-orang yang masuk menjadi peserta bapak ibu tinggal begini saja tinggal ngeklik saya nanti kalau mau masuk di di tempat latihan tempat latihannya itu disini latihan OJS 2 kalau kemarin itu iimladura.org garis miring latihan OJS 2 sekarang ganti di depannya latihan OJS 2 ini ini sudah saya bikinkan dan termasuk akunnya bapak ibu itu sudah ada semua disitu login jurnal manager otomatis caranya ini tinggal di klik saja nah ini misalkan bapak ibu perlu tinggal hanya melihat saya ini nomor berapa sih nomor urutannya misalkan saya nomor 020 tinggal disini aja 020 ceret nah nanti akan muncul 001 ceret oh ini username dan passwordku gampang banget tinggal ngeklik 03 oke 003 jebret nah ini ketemu username sama passwordnya tinggal login disini kita cari oke baik kita mulai untuk pembahasan di terus yang terakhir jadwal room meeting kita zoom ini sudah ada disini bapak ibu tinggal ngeklik saja begini kapan sih kita ketemu nah ada langsung diarahkan disini hari ini kemudian untuk minggu depan hari Senin saja jadi untuk Senin hari ini sama Senin depan tinggal klik saja bapak ibu meeting idnya juga tetap tidak saya jadwalkan seperti ini oke kemudian untuk yang akan menyampaikan hari ini adalah saya sama seperti janji saya kemarin kita akan mencoba mendatangkan cara super dari luar jangan biar tidak bosan antara saya sama Pak Ope kemudian kebetulan hari ini Pak Ope juga lagi tidak enak badan kemarin bilang saya saya tidak bisa mendampingi karena lagi sakit gitu kan nah kemudian saya minta tolong ke Pak Gover ternyata Pak Gover juga sik sipunya nah terus kemudian saya ketemu sama Mas Afi hari ini Mas Afi akan mendampingi kita bersama saya akan menyampaikan materi di unit 1 sampai unit 4 saya akan menyampaikan di unit 5 sampai unit 8 itu nah untuk narasumber yang benar-benar dari luar IIN Madura nanti saya usahakan di pertemuan berikutnya karena juga saya harus menunggu informasi dari Pak Eri jadi kalau kita mengundang pemateri dari luar paling tidak kita harus memberi pengganti untuk paket datanya paling tidak banyak sekitar 200 sampai 300 nah itu dulu biar saya clear-kan dulu sama Pak Eri kalau memang nanti ada nanti saya informasikan di pertemuan oke langsung saja hari ini maka akan disampaikan oleh Mas Afi beliau ini adalah penjaga gawang penjaga gawangnya jurnal Okara jadi Bapak Ibu kalau main-main ke unit bahasa pasti akan ketemu Mas Afi jadi di tangannya Mas Afi ini tampilannya Okara orang melihatnya bagus banget ini keren ini dan cantik sekali begitu di antara jurnal-jurnal yang lain seperti ini nah kita akan belajar sama Mas Afi jadi ini juga menjadi semangat kita grup kita ini komunitas kita komunitas pengelola jurnal kita bahwa kita harus mau belajar kepada siapa saja jadi tidak melihat siapa pematerinya tetapi apa yang disampaikan itu kalau bagus menarik keren itu kita ikuti saja kalau kita mikir ini siapa orang ini itu nanti kita tidak maju-maju sama seperti slogannya rumah jurnal IIN Madura ini masih dalam tahap tahap pembangunan masih berada dalam tahap proses pembuatan jadi diharapkan nanti Bapak Ibu berkontribusi juga di sini supaya ini rame nah ini lemot ini nah ini dia rumah jurnal IIN Madura atau ARG nah nanti segala informasi berkaitan dengan jurnal kita kita masuk di sini nah semangatnya adalah belajar bersama maju bersama nah seperti ini nah ini masih dalam tahap proses pembangunan nanti call for paper terus kemudian misalkan ada yang mau ini fungsinya akan membuat intinya ini akan membantu kita untuk di tahapan ini bagaimana supaya pengunjung jurnal kita banyak sekali ini juga bisa terlalu baik langsung kita ke Mas Saffi untuk kemudian menyampaikan materinya monggo Mas Saffi halo Mas Saffi halo silahkan Mas Saffi oke assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh nah ini sebenarnya saya bingung mau mulai dari mana sebelumnya saya mohon izin dulu kepada Pak Eri selaku kepala rumah jurnal YN Madura kemudian kepada Pak Jamil kayaknya Pak Jamil ingat ke saya saya gak siap sebenarnya untuk presentasi hari ini tapi gak apa-apa demi rumah jurnal saya bersedia betul kata Pak Eri tadi materi kita ini yang sekarang materi yang sebenarnya kalau dibobot akreditasi itu gak begitu besar nilainya cuman kalau boleh saya jujur ini memang materi paling menarik buat pengembara jurnal supaya jika kita bisa sudah mampu untuk mengatur tampilan jurnal kita sebagus mungkin kita akan lebih cinta kepada jurnal kita dan akan lebih sering orang-orang juga lebih sering untuk mengunjungi jurnal kita ya seperti itu nah kebingungan saya yang kedua adalah saya mengisi tentang tampilan jurnal cuman saya perhatikan di rumah jurnal ini kayaknya tampilannya sudah bagus-bagus semua apalagi jurnal-jurnal baru kayak gencaran rejim bahkan revelatia juga sudah sudah paham tentang materi yang akan saya sampaikan ini mohon maaf Pak Jamil ini share screennya gak bisa ya oh belum ya sebentar saya bikin jadi host lupa ini mana ini nama saya ini mana ini pak oh iya ini ya gimana sudah sudah Pak terima kasih Pak Jamil oke biar menghemat waktu kita mulai saja ya materi kita pertama kita akan mengatur tampilan standar OJS 2 saya ke bagian yang 4 poin ini pertama memasang fake header kemudian menu navigasi utama membuat sitbar dan mengisi bagian deskripsi jurnal nah ini juga saya bingung kenapa kok yang lain kayaknya jurnalnya sudah di kasih header sudah navigasi utama sudah setbar sudah deskripsi jurnalnya juga sudah tapi harus dijelaskan lagi tapi gak apa-apa deh untuk pengelola jurnal baru khususnya yang ibu-ibu kayaknya masih sedikit yang menguasai tampilan jurnal ini mas jurnal manager masih kebanyakan para laki-laki kayaknya nah materi kita ini kita mulai dari sini dulu ya nah materi pertama tentang fake header nah apa itu fake header nah fake header sebenarnya ini nah ini kemudian nanti yang kedua kita akan belajar menu navigasi nah ini menu navigasi utama yang ada di bawah fake header nya kemudian kita belajar bagaimana meng-input sidebar nya sidebar itu bisa macam-macam bentuknya ada yang seperti Okara seperti ini ada yang cuma kolom kotak-kotak gini ada yang pakai gambar bahkan kalau yang sudah export itu ada yang pakai animasi meng-input akun twitter dan sebagainya cuman saya gak export sebenarnya gak tapi gak tahu juga Pak Jamil nyuruh saya tapi gak apa-apa deh mari kita langsung mulai ke tahap pertama tentang bagaimana cara memasang back header sebenarnya di e-learning YM Madura ini di teknisnya sudah sangat lengkap sekali bahwa untuk saya coba login dulu nah di teknis pelaksananya sudah sangat lengkap sekali sebenarnya ibu cuma tinggal baca dan praktek insyaallah langsung bisa mari kita praktek sama-sama ya pertama saya praktek di jurnal yang bisa dioprek oprek saja biar sama seperti yang lain saya login dulu sebagai jurnal manager nah kemudian untuk menambah pack header kita masuk sebagai jurnal manager nah untuk tampilan biasanya di the look ya namun hal yang paling utama adalah sebelum kita meng-setting pack header kita harus siapkan dulu pack header seperti apa nah untuk ukuran pack header ini macam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu kita bisa kembali lagi berkumpul disini sekitar 2 kita tak bertemu jadi kangen banget alhamdulillah kita bisa mumpul lagi ada 21 partisipan yang sudah berkumpul untuk informasinya peserta yang mengikuti artinya yang kemudian lulus dari pelatihan pertama untuk lulus bisa ikut di pelatihan yang kedua ini ada sekitar 41 orang jadi nanti bapak ibu bisa melihat daftarnya itu di setelah login al-learning siapa saja oke monggo untuk sebelum kita mulai kami persilahkan kepada Pak Eri Haryanto selaku koordinator rumah jurnal untuk memberikan semacam sambutan untuk memberikan semangat kepada kawan-kawan supaya bisa tetap istikomah di dunia berjurnal monggo Pak Eri ya oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Wa Syukurillah Wa Syukurillah Wa Haulahu Wa La Quwata Ilhamillah Wa Baidu Wa Bisrali Sedri Wa Isri Amri Wa Luhu Wa Ta-Milisani Yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar dan workshop workshop Advine OJS saya ucapkan selamat ini kepada Bapak Ibu yang berlanjut ke tahap kedua semoga jumlahnya tidak berkurang dan semoga nanti bisa menularkan kepada teman-teman yang lain oke saya di dapur untuk menyampaikan sambutan oleh koordinator OJS ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah kita masih diberikan ke pesempatan untuk bersilatur rohim secara daring walaupun ini sudah masuk new apa normal tapi semoga apa yang akan kita lakukan ke depan ini daring ini sungguhnya suatu keniscayaan suatu keniscayaan karena memang kerja-kerja kita nanti lebih banyak di online OJS online karena memang yang akan kita kelola ini adalah jurnal online dan Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan pada kesempatan-kesempatan yang apa lalu OJS ini adalah sawahnya jadi Bapak Ibu sudah bisa membajak sawahnya sawahnya sudah sudah subur ini adalah tempat kita akan menanam ini Bapak Ibu sudah bisa membuat sawahnya tinggal bagaimana sekarang menanam dan mengisi sawah-sawahnya bagaimana menggarap sawahnya hingga nanti akan menghasilkan panen kalau sudah panen jadi bukan hanya Bapak Ibu tapi kawan-kawan kita rekan-rekan kita teman-teman kita dosen bahkan prodi dan fakultas kita akan merasakan dampak dari belajar Bapak Ibu jadi dari hasil yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu dan kelihatannya kalau saya lihat yang akan disampaikan pada hari ini dan dalam satu minggu ini ini adalah materi yang kalau ikut ini maka Bapak Ibu tidak akan bosan kalau yang lalu itu kalau yang yang tingkat pertama itu kalau Bapak Ibu tahan dengan 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 materi yang tahap pertama itu maka Bapak Ibu sudah sukses menghadapi ujian OJS tapi kalau materi yang kedua ini Bapak Ibu akan merasakan karena apa yang Bapak Ibu pelajari hari ini ini nanti akan kelihatan hasilnya karena yang akan dilihat itu adalah model tampilannya cara mengubah hidup cara menambahkan skuf terus cara menambahkan artikel ini kan apa yang kita pelajari langsung terasa hasilnya beda dengan yang materi pertama yang akan kita pelajari ini loh kok seperti ini apa hasilnya dan ini waktu Bapak Ibu untuk mentasbihkan menjadi jihadis jihadis jurnal dan saya yakin pilihan Bapak Ibu tidak akan salah kalau Bapak Ibu sudah berhasil di jurnal pegang apa saja itu gampang mau dekan mau wadek mau rektor pun itu gampang ya oke Bapak Ibu saya ucapkan selamat kepada yang terpilih tolong belajar apa istilahnya karena ini belajarnya online maka bisa diulang-ulang tidak perlu tanya kalau ada yang tidak jelas tinggal buka lagi videonya tinggal bandingkan dengan Youtube tinggal berani saja makanya kan ke ke Mas Jamil ini mohon kawan-kawan kalau salah nanti tolong jangan diseneni jangan dimarahi jadi silakan belajar dari apa belajar tapi ini beda dengan saya dan angkatan yang landung belajarnya dari kesalahan kalau ini sudah ada tutor ada kawan-kawan ada rumah jurnal yang akan mendampingi Bapak Ibu tapi memang belajar itu tidak akan bisa berhasil kalau tidak pernah salah jadi silakan OJS yang ada yang sudah disiapkan itu silakan dioprek-oprek begitu juga mulai minggu ini sudah mulai berani untuk mengoprek-oprek OJS yang real yang sudah Bapak Ibu pegang jadi kalau kalau sudah saling berapa sentuhan maka akan ada cemisterinya akan saya kira itu dan semoga kegiatan ini nanti berlanjut setelah tampilannya baik bagaimana kontennya nanti bagaimana menjadi seorang editor seorang reviewer menjadi author yang yang baik disinilahnya yang apa standar-standar baik itu standar agilitasi ataupun standar pada jurnal internasional nanti kita akan sama-sama sharing dari kawan-kawan yang lebih dulu mengelola oke Pak Jamil terima kasih atas kesempatannya saya kembalikan ke haus kembali terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam terima kasih Pak Eri atas kesuntikan semangatnya baik Bapak Ibu kita akan memulai karena durasi waktu kita yang berbatas dan materinya juga lumayan banyak jadi saya saya dulu pertama saya berdua waktu 5 menit untuk kemudian menyampaikan teknis pelatihan kita teknis pelatihannya tidak jauh beda dengan yang sudah kita lakukan kemarin kemarin itu kita sudah disini di kelas kemarin kita sudah berada di kelas OJS yang ini yang OJS Journal Manager versi dasar basic sekarang kita fokus disini jadi setiap kali Bapak Ibu masuk fokusnya ada di kelas ini nanti akan kita lanjut juga seperti yang disampaikan Pak Eri tadi jadi pelatihan kita ini hari ini masih fokus pada ngoprek sebagai Journal Manager jadi belum fokus kepada bagaimana nanti kalau misalkan ada artikel datang itu diapain itu adalah urusannya editor nah untuk hari ini kita ini terakhir pelatihan untuk Journal Manager saya kira setelah pelatihan ini cukup untuk bagaimana modal Bapak Ibu untuk mengelola jurnal berikutnya yang perlu kita tahu adalah bagaimana editor itu sebenarnya yang paling penting jurnal manager itu sebenarnya satu orang saja dari satu tim jurnal tahu beginian ya sudah selesai kita sebaiknya belajar bersama banyak nah yang lebih penting itu sebenarnya karena kita menjadi tim editor itu yang menjadi penting nanti setelah kegiatan ini berakhir kita laksanakan kegiatan itu pelatihan untuk editor nah Bapak Ibu makanya disini hanya sedikit saja yang menjadi materi kita jadi ada modul satu sama modul dua penugasannya cuma satu aja terus konten tambahan ini jadi modul pertama modul satu ini fokusnya pada bagaimana mengatur standar tampilan web jurnal untuk kebutuhan akreditasi jadi akreditasi nanti kan kita butuh seperti apa sih kalau nanti mau maju akreditasi sebaiknya tampilan jurnal kita itu seperti apa nanti kalau berhadapan dengan akreditasi yang dibutuhkan apa aja ya ini satu sampai delapan nah nanti ini tambahan saja kemudian yang kedua yang berikutnya penting adalah modul dua ini adalah bagaimana ini kebutuhannya bagaimana mengatur statistik itu kemudian gimana supaya kebalik Pak Jamil maaf Pak Jamil layan lebih lebih besar anunya sambian materinya yang yang apa tampil justru foto sambian bukan materi mungkin dibalik gimana punya Bapak Ibu yang lain gimana Pak gimana yang lain iya atau mungkin pencernelahnya yang di laptopnya Pak Erick tidak nah kalau ini gimana yang lain sama ya normal Pak normal 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 di klik Pak di klik di bagiannya sekarang udah aku tanya dulu buat minimal jamnya itu sebentar ya sabar dulu Mas Syafi Mas Syafi sabar oke saya lanjutkan biar menghemat menghemat kuota hemat paket data saya matikan aja video yang penting kan presentasi oke saya lanjutkan oke sudah ya jelas ya oke kita lanjut di penjelasan saya bahwa ini materinya kemudian kita butuh ini bagaimana supaya web kita nanti pengunjungnya banyak sekali ada jurus-jurusnya metatech kemudian ada Google Webmaster nah kalau ini konten tambahan saja jadi begini saya kemarin juga mikir sebaiknya konten-konten tambahan itu apa saja saya mikir oh teman-teman terutama di pengelola jurnal baru itu banyak yang belum bisa membuat call for paper karena mungkin keterbatasan kemampuan kesen ya orang membayangkan untuk bikin call for paper itu harus bisa photoshop bisa corred draw dan sebagainya tidak nah bagaimana nanti triknya ada nanti sebenarnya saya bikin-bikin player dan kemampuan itu juga sebenarnya saya juga tidak begitu paham juga sih soal ilmu desain cuma saya sudah tahu caranya bagaimana membuat desain dengan cara meskipun saya tidak punya kemampuan desain import export ini masih ada yang tanya kemarin kenapa saya tambahkan kemudian ini juga masih ada yang tanya ke saya jurnal pasaran itu kemarin gimana pak nya makanya ini kita ajarin juga hari ini kita akan fokus di modul 1 nah kemudian teknis materinya sudah sangat teknis materinya jadi model penjelasannya seperti ini tidak seperti di tahapan pertama itu teori banget terlalu banyak teori ada materi ada yang harus dibaca kalau ini bapak ibu nanti tinggal ngikutin aja nomor 1 apa yang harus di klik nomor 2 login terus kemudian klik set up nah ini bapak ibu tinggal mengikuti step by step ini nanti insya Allah mampu misalkan contohnya memasang feed sheeder oh cukup bapak ibu mengikuti ini saja nomor 1 sampai 6 ini insya Allah langsung bisa langsung bisa mempraktekan kalau masih belum jelas saya sediakan videonya juga ini termasuk juga gambarnya oh ini yang harus di klik di klik itu saja kemudian rata-rata untuk semuanya materinya begitu seperti itu kemudian untuk akun tempat ngopreknya bapak ibu itu ada di sini nah di sini ini orang-orang yang masuk menjadi peserta bapak ibu tinggal begini saja tinggal nge-klik saya nanti kalau mau masuk di di tempat latihan tempat latihannya itu di sini latihan OJS 2 kalau kemarin itu iaimladura.org garis miring latihan OJS 2 sekarang ganti di depannya latihan OJS 2 ini ini sudah saya bikinkan dan termasuk akunnya bapak ibu itu sudah ada semua di situ login jurnal manager otomatis caranya ini tinggal di klik saja nah ini misalkan bapak ibu perlu tinggal hanya melihat saya ini nomor berapa sih nomor urutannya misalkan saya nomor 20 tinggal di sini 020 jeret nah nanti akan muncul 001 jeret oh ini username dan passwordku kan gampang banget tinggal nge-klik 03 oke 003 jebret nah ini ketemu username sama passwordnya tinggal login di sini login di cari oke oke baik kita mulai untuk pembahasan di terus yang terakhir jadwal room meeting kita zoom ini sudah ada di sini bapak ibu tinggal nge-klik saja seperti ini kapan sih kita ketemu nah ada langsung diarahkan di sini hari ini kemudian untuk minggu depan hari Senin saja jadi untuk Senin hari ini sama Senin depan tinggal klik saja bapak ibu meeting id-nya juga tetap kita jadwalkan seperti ini oke kemudian untuk yang akan menyampaikan hari ini adalah saya sama seperti janji saya kemarin kita akan mencoba mendatangkan cara super dari luar jangan biar tidak bosan antara saya sama Pak Ope kemudian kebetulan hari ini Pak Ope juga lagi tidak enak badan kemarin bilang saya tidak bisa mendampingi karena lagi sakit gitu kan nah kemudian saya minta tolong ke Pak Govur ternyata Pak Govur juga sik sipunya nah terus kemudian saya ketemu sama Mas Afi hari ini Mas Afi akan mendampingi kita bersama saya akan menyampaikan materi di unit 1 sampai unit 4 saya akan menyampaikan di unit 5 sampai unit 8 itu untuk narasumber yang benar-benar dari luar IIN Madura nanti saya usahakan di pertemuan berikutnya karena juga saya harus menunggu informasi dari Pak Eri jadi kalau kita mengundang pemateri dari luar paling tidak kita harus memberi pengganti untuk paket datanya paling tidak banyak sekitar 200 sampai 300 nah itu dulu biar saya clear-kan dulu sama Pak Eri kalau memang nanti ada nanti saya informasikan di pertemuan oke langsung saja hari ini maka akan disampaikan oleh Mas Sapi beliau ini adalah penjaga gawang penjaga gawangnya jurnal Okara jadi Bapak Ibu kalau main-main ke unit bahasa pasti akan ketemu Mas Sapi jadi di tangannya Mas Sapi ini tampilannya Okara orang melihatnya bagus banget ini keren dan cantik sekali di antara jurnal-jurnal yang lain seperti ini kita akan belajar sama Mas Sapi jadi ini juga menjadi semangat kita grup kita ini komunitas kita komunitas pengelola jurnal kita bahwa kita harus mau belajar kepada siapa saja tidak melihat siapa pematerinya tetapi apa yang disampaikan itu kalau bagus menarik keren itu kita ikuti saja kalau kita mikir ini siapa ini orang ini itu nanti kita tidak maju-maju kalau begitu sama seperti slogannya rumah jurnal Yain Madura ini masih dalam tahap tahap pembangunan masih berada dalam tahap proses pembuatan jadi diharapkan nanti Bapak Ibu berkontribusi juga disini supaya ini rame nah ini lemot ini nah ini dia rumah jurnal Yain Madura .org nah nanti segala informasi berkaitan dengan jurnal kita kita masuk disini nah semangatnya adalah belajar bersama maju bersama seperti ini nah ini masih dalam tahap proses pembangunan nanti call for paper terus kemudian misalkan ada yang mau ini fungsinya akan membuat intinya ini akan membantu kita untuk di tahapan ini bagaimana supaya pengujian kita banyak sekali ini juga bisa baik langsung kita ke Mas Saffi untuk kemudian menyampaikan materinya monggo Mas Saffi halo Mas Saffi halo silahkan Mas Saffi oke asalak oke Assalamualaikum Warahmatullahi 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 ini sebenarnya saya bingung mau mulai dari mana sebelumnya saya mohon izin dulu kepada Pak Eri selaku Kepala Rumah Jurnal YN Madura kemudian kepada Pak Jamil kayaknya Pak Jamil ingat ke saya saya gak siap sebenarnya untuk presentasi hari ini tapi gak apa-apa lah demi rumah jurnal saya bersedia siap ya nah betul kata Pak Eri tadi materi kita ini yang sekarang materi yang sebenarnya kalau dibobot akreditasi itu gak begitu besar nilainya cuman kalau boleh saya jujur ini memang kayak materi paling menarik buat Pala Pengurla Jurnal supaya jika kita bisa sudah mampu untuk mengatur tampilan Jurnal kita sebagus mungkin kita akan lebih cinta kepada jurnal kita dan akan lebih sering orang-orang juga lebih sering untuk mengunjungi jurnal kita ya seperti itu nah kebingungan saya yang kedua adalah saya mengisi tentang tampilan jurnal cuman saya perhatikan di rumah jurnal ini kayaknya sudah tampilannya sudah bagus-bagus semua apalagi jurnal-jurnal baru kayak gencaran rejim bahkan revelatia juga sudah sudah paham tentang materi yang akan saya sampaikan ini mohon maaf Pak Jamil ini share screen-nya gak bisa ya oh belum ya sebentar saya bikin jadi host lupa ini mana ini nama saya ini mana ini pak oh iya ini ya gimana sudah 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 pak terima kasih pak jamil oke biar menghemat waktu kita mulai saja ya materi kita pertama kita akan mengatur tampilan standar OJS 2 saya kebagian yang 4 poin ini pertama memasang fake header kemudian menu navigasi utama membuat sitbar dan mengisi bagian deskripsi jurnal nah ini juga saya bingung kenapa kok yang lain kayaknya jurnalnya sudah di kasih header sudah navigasi utama sudah setbar sudah deskripsi jurnalnya juga sudah tapi harus dijelaskan lagi tapi gak apa-apa deh untuk pengelola jurnal baru khususnya yang ibu-ibu kayaknya masih sedikit yang menguasai tampilan jurnal ini mas jurnal manager masih kebanyakan para laki-laki kayaknya nah materi kita ini kita mulai dari sini dulu ya nah materi pertama tentang fake header nah apa itu fake header nah fake header sebenarnya ini nah ini kemudian nanti yang kedua kita akan belajar menu navigasi nah ini menu navigasi utama yang ada di bawah fake header nya kemudian kita belajar bagaimana meng-input sidebar nya sidebar itu bisa macam-macam bentuknya ada yang seperti okara seperti ini ada yang cuma kolom kotak-kotak gini ada yang pakai gambar bahkan kalau yang sudah export itu ada yang pakai animasi meng-input akun twitter dan sebagainya cuman saya gak export sebenarnya gak tapi gak tahu juga Pak Jamil nyuruh saya ini tapi gak apa-apa deh mari kita langsung mulai ke tahap pertama tentang bagaimana cara memasang back header sebenarnya di e-learning YM Madura ini di teknisnya sudah sangat lengkap sekali bahwa untuk saya coba login dulu nah di teknis pelaksananya sudah sangat lengkap sekali sebenarnya ibu cuma tinggal baca dan praktek insyaallah langsung bisa mari kita praktek sama-sama ya pertama saya praktek di jurnal yang bisa dioprek oprek saja biar sama kayak yang lain lah gitu saya login dulu sebagai jurnal manager nah kemudian untuk menambah pack headernya kita masuk sebagai jurnal manager nah untuk tampilan biasanya di deluk ya namun hal yang paling utama adalah sebelum kita meng-setting pack headernya kita harus siapkan dulu pack headernya seperti apa nah untuk ukuran pack header ini macam selamat menikmati Terima kasih.